Itu kalau kemudian walaupun dia bekerja sebagai kuli bangunan atau apa Tapi dampaknya kemudian ekonomi di dalam keluarganya kuat Agamanya menjadi kuat, akhlaknya menjadi kuat, menjadi terbangun Bahkan capeknya pun itu Nah itulah yang disinggung oleh Ustadz NAK Capeknya Dalam keadaan dia hausnya pun Dalam keadaan dia lapar sekalipun Itu tetap akan mendapatkan balasan dari Allah Mendapatkan reward dari Allah Tapi begini guys, maksudnya kan sebagian saya tahulah anggap Itu masih beranggapan bahwa Bentuk amal sholat itu ya berupa ibadah Misalkan sholat, puasa, bekerja ya bekerja Nah itu apakah bisa diniatkan? Bentuknya dunia misalkan atau berdagang, berbisnis atau jadi pemulung atau profesi apapun Karena ada penjelasan dari kanjeng Nabi pekerjaan yang kelihatannya ukrawi Bisa menjadi kegiatan kelakuan duniawi Dan sebaliknya pekerjaan duniawi bisa menjadi ukrawi Hanya karena niat Hanya karena tujuan Dan inilah kelenturan fleksibelnya Islam Inilah ke indahan ajaran Allah Inilah indahnya Al-Quran Inilah indahnya kanjeng Nabi Kita mungkin tidak bisa menututi Atau melihat langsung bagaimana keindahan seorang kanjeng Nabi Tapi dari syariat-syariatnya, dari ajaran-ajarannya Itu jelas sekali terpancar bagaimana Kita bisa melihat betapa keindahan beliau Berarti sebaliknya juga, misalkan kita berbentuk amal yang Bentuknya itu ibadah, sholat misalnya Tapi tidak visabilillah Tidak karena Allah Mungkin karena ingin dipuji Mungkin karena ingin dibayar atau apa Ya percuma, dia akan menjadi amal duniawi Tidak sedikit amal yang ukrawi Bersedekah itu amal yang sangat-sangat terpuji Sangat-sangat mulia Tapi kalau niatnya untuk dapat kembalian Bukan niatnya untuk dapat Apa namanya, ridho Allah misalnya Supaya saya dapat Perlakuan Apa namanya, baik dari yang saya beri Atau Dapat nama baik Dapat nama baik atau apa Ya Saya tidak bilang sia-sia Karena bersedekah itu tetap baik Membahagiakan orang itu tetap baik Makanya saya pernah mendengar Allah yang tumbuhkan itu Kalau dirawat dengan benar Dijaga dengan benar Dengan apa namanya Treatment yang benar Perlakuan yang benar Itu Allah yang akan tumbuhkan Sambian Atau saya Melakukan Dengan niat karena Allah atau tidak Ya pada saat panin Dia panin Saya niati itu karena Allah Saya ada panin Dia panin Apa kemudian Kalau saya niati Tidak karena Allah Tidak panin Tidak panin Tetap panin Tetap panin saja Nah itu Bahkan beliau itu pernah Agak ekstrim Keesuvian itu Pernah Pada Beberapa tahun sebelum beliau wafat itu Beliau itu termasuk orang yang banyak tanahnya Beliau itu termasuk orang yang banyak sawahnya Dan kalau Apa namanya Di ranking Untuk tingkat kejamatan Tingkat desa Mungkin beliau Apa namanya Nomor satu lah Nomor satu lah Baling banyak tanahnya Karena Ingin ngajarkan kepada orang-orang Bahwa segala sesuatu itu Allah yang atur Dan seharusnya kita ini Melakukan segala sesuatunya Itu karena Allah Untuk Allah Itu beliau pernah perintahkan Teman-teman yang biasa Menjaga Merawat Pertanian beliau itu Supaya Setiap lahan beliau Petak-petak sawah beliau itu Jangan menggunakan Pupuk apapun Pupuk uria Apapun Itu ekstrim itu Beliau itu ekstrim Hanya ingin mengajarkan bahwa Pupuk itu Tidak punya kekuatannya sendiri Yang punya kekuatan Allah Itu ngasih pelajaran Ingin mengajarkan kepada kita semua Jadi kita tidak bergantung kepada pupuk Jangan bergantung kepada pupuk Jangan bergantung kepada apapun Kecuali kepada Allah Kira-kira gitu lah pesannya Nah Benar Dijaga oleh beliau Tidak boleh Semua lahan beliau Tidak boleh diberi Tidak boleh diberi Nah Sampai kemudian Ketika panin Subhanallah Paninnya bagus Subhanallah Paninnya itu Apa namanya Luar biasa lah Setidaknya tidak kalah Dengan yang di Apa namanya Rawat seperti umumnya orang-orang Setidaknya tidak kalah Bahkan dalam beberapa hal Mungkin bisa disebut bahwa Beliau masih Masih diatasnya lah Kira-kira gitu Cuma Sayangnya Yang dimaksudkan oleh beliau Supaya ditiru Supaya diikuti oleh orang-orang Bergantung kepada Allah Orang-orang malah bilangnya Wah itu jangan diikuti Itu beda Itu kiai Itu mau saya tanyakan Kita bukan kiai Iya iya Itu kan kiai Itu kan kiai Kita bukan kiai Padahal gak seperti itu juga Yang dimaksud Allah kita sama Justru kiai Ngasih Sikap seperti itu Tidak menupuk dengan pupuk yang lain Mau biar Orang-orang meniru Iya maksudnya Ini loh buktinya Ini loh buktinya Kalau apa namanya Orang bilang Bahwa Pupu atau apa Itu segala-galanya Beliau membuktikan sendiri Bukan segala-galanya Jadi kembali lagi Kepada ayat yang kita bahas Berarti ini Apapun profesinya Kadang kita juga minder Misalkan jadi Supir atau kulit bangunan Atau apa Kadang inginnya Saya enak Kalau jadi ustad Kalau jadi guru Amalnya banyak Justru ada kesempatan juga Yang diberikan Allah Saya rasa kesempatannya sama Beda profesi Iya Tapi kesempatan Untuk mendapatkan Ridha Allah Mendapatkan Reward Yang Tanpa batas itu Limitless reward itu Dari Allah Kesempatannya sama Bahkan Saya sering bilang begini Saya pribadi sering bilang begini Ada orang bekerja di sawah 3-4 jam Saya baca Quran disini 3-4 jam Iya Iya Benar Belum tentu Pahalanya Saya itu Melebihi yang di sawah 3-4 jam Padahal lu baca Quran Padahal saya baca Quran disini Nah kok bisa ya Belum tentu Yang Apa namanya Lagi-lagi Harus menjadi Penekanan disini Adalah niat Bahkan Kalau dilihat Manfaatnya Iya Manfaat Sosial Manfaat artinya Dampaknya kepada orang lain Punya saya Kegiatan saya Baca Quran itu Belum tentu berdampak Kepada orang lain Tapi bisa juga berdampak Bisa Bisa berdampak kepada orang lain Bisa Tapi belum tentu Tapi kalau ini yang bekerja di sawah Pasti berdampak Karena ada orang butuh Ada orang yang kemudian Butuh tanam Apa ya Cabai Begitu panen Sekian orang Cicipi Sekian orang Menikmati Sekian orang Merasakan Kalau itu diniatkan Karena Allah Bisa saya bilang tadi Belum tentu Saya baca Quran itu Lebih baik Lebih Apa namanya Besar pahalanya Dibanding Apalagi kalau Melihat misalnya Ada orang Kuli bangunan Bangunan Wah bangunannya Dijadikan untuk tempat Umum Fasilitas umum Bangunannya bisa Untuk sekolah Untuk orang mencari ilmu Untuk orang beribadah Atau untuk orang Apapun beraktifitas Itu pasti berdampak Kepada orang banyak Tapi saya tidak bilang Jangan baca Quran Tapi bekerja di Saya tidak bilang begitu Artinya Kesempatan yang diberikan Allah itu Ada masing-masing Bisa saya Makanya ayat berikutnya Innallah la yudi'u ajran muhsini Ajran muhsini Itu Itu yang saya bilang Sama saja Misalnya ketika saya Bersolawat Atau apa Jangan kemudian Saya menganggap bahwa Saya lebih baik Dari yang Bekerja sebagai Kuli bangunan Atau abang beca Ya kadang-kadang gitu Habis pengajian Wah ini kok tidak ngaji Saya ngaji Ya yang ngaji Alhamdulillah Yang ngaji Alhamdulillah Tapi kalau tidak ada itu Tidak ada orang yang Bekerja di sawah Tidak ada orang yang Bertani Kita makan pasir Ya makan apa Kita makan pasir Atau tidak ada Pedagangnya Orang misalnya Bertani tetap Tanam ini Tanam itu tetap Tapi tidak ada Pedagangnya Siapa yang mau Dari mana caranya Nyampe produk itu Ya Dari produsen ke konsumen itu Bagaimana cara nyampe Kalau tidak menggunakan Jalur dan rantai Distribusi Yang disebut Perdagang Jadi penekanannya Disitu semua Ada kesempatan Yang diberikan Allah Dalam bentuk Amal soleh Nah Saya kira Nanti kita akan Lanjutkan kembali Tapi Sementara ini Kita akan selalu Membahas Ini Atau Kiai Merepresentasikan Dari Rumahaman NAK Nanti Kiai kan punya Kegaguman sendiri Ini Al-Quran Dari Kiai sendiri Nanti kita episode berikutnya Saya minta dari Kiai Kita tidak bahas lagi Untuk sementara Boleh Saya sih tergantung Permintaan Anda Jadi kalau Kita mau bahas ini Ya kita bahas ini Yang penting Kita ini niatnya Cari ilmu Nampak pemahaman Nampak pengertian Dan Paling penting buat saya adalah Saya Dengan ini Bisa mudah-mudahan Makin bertambah Cintanya Amin Makin bertambah Cintanya Tapi oke Saya Mudah-mudahan Di kesempatan lain Saya juga Boleh dong minta Nanti Kiai juga diminta Kiai-kia yang banyak-banyak itu Juga diminta Kekagumannya Ya Kekagumannya terhadap Mungkin Pasti Pasti Masing-masing punya lah Saya ada permintaan Kiai juga punya permintaan Ya iyalah Bisa sharing gitu Misalnya Kiai-kia kita yang lain itu Pastilah Pasti ada Poin-poin tertentu Yang Tiba-tiba memberikan impresi Memberikan kesana Perlu kita bagi nih Ya sharing lah Sharing Dan saya Seperti saya pribadi Ya bisa kita Apa namanya Kita coba Oke nanti We try Selanjutnya kita Minta Dari sisi Kiai Bagaimana Kekagumannya Terhadap Al-Quran Dan Hal-hal yang Dianggap oleh Kiai itu Walaupun semuanya memang penting Tapi ada beberapa hal yang Perlu untuk Disampaikan lebih awal Ya bisa Itu kita minta Kiai Saya kira cukup dulu Kiai Mudah-mudahan Terima kasih banyak Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Dan di ilmu yang bermanfaat Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh